Sudah kita ke informasi lain, upaya pemerintah kota Semarang menekan angka inflasi dengan menggelar pasar pangan rakyat murah dan aman atau Pak Rahman di 16 kecamatan sekota Semarang terbukti membuahkan hasil. Kota Semarang dan pematang siantar tercatat menjadi kota di Indonesia dengan tingkat inflasi terendah. Pemerintah kota Semarang terus menunjukkan komitmen dan konsistensinya dalam upaya mengendalikan laju inflasi, khususnya di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Salah satu yang dilakukan yaitu dengan menggelar roadshow Pak Rahman atau pasar pangan rakyat murah dan aman di 16 kecamatan. Kegiatan ini selain dimaksudkan untuk menekan angka inflasi juga membantu masyarakat mendapatkan sembako murah selama Ramadan dan menjelang lebaran. Terobosan pemko Semarang ini membuahkan hasil. Dalam rapat koordinasi tim pengendali inflasi daerah TPID yang digelar kementerian dalam negeri selasa 4 April, kota Semarang dan pematang siantar tercatat menjadi kota di Indonesia dengan tingkat inflasi terendah. Inflasi kota Semarang di bulan Maret hanya 0,2 sedangkan untuk inflasi year to year dari 5,29 tahun lalu kini hanya menjadi 4,81. Pak Rahman ini sampai 16 kecamatan semua penuh. Jadi besok di Semarang Selatan ya Mas ya, kemudian Senin lagi di Gunung Pati. Jadi terus menerus. Dan kemudian juga ada batuan sembako untuk warga yang membutuhkan. Nah ini bisa dilakukan terus menerus. Monggo kalau memang dirasa dari masyarakat masih membutuhkan, nanti Pak Rahman akan bisa datang di berbagai tempat. Tidak perlu yang harus seperti ini, tapi jalan saja. Ini kan seremoni yang tingkat kecamatan. Harga sembako yang dijual di Pak Rahman ini selisihnya cukup banyak dibanding dengan yang dijual di pasar tradisional. Minyak goreng misalnya, harga di luar mencapai 16 hingga 17 ribu rupiah per liter. Di program Pak Rahman hanya dijual 14 ribu rupiah. Bahkan harga daging sapi, selisih harga dengan parsa tradisional bisa mencapai 25 ribu rupiah per kilonya. Wali kota Semarang yang akrab dipanggil baita, saat membuka Pak Rahman di kecamatan Semarang Barat mengaku siap memfasilitasi jika ada permintaan pasar murah untuk tingkat kelurahan maupun di masjid-masjid. Kegiatan Pak Rahman sendiri merupakan kerjasama antara Pemkot Semarang dengan Bulog, ID Food, dan BUMP Kota Semarang Lumpang Semar. Tim Liputan, Kompas TV